Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay The Darkest Tales dan terakhir kita masih ada di kastil ya dan aku masih belum tau apakah ini kastilnya Beast atau kastil dari dongeng yang lain karena bener-bener gak ada sebutin nama gitu loh di game ini bahkan yang dulu Bingo Kiyo, terus ada siapa? Putri Duyung, itu bahkan juga gak ada yang nyebut nama gitu loh bahkan Jack pun gak disebut nama, jadi memang tanpa nama ya mungkin mereka mengadaptasi dari dongeng-dongeng itu nah kita masih mungkin setengah atau udah 2 per 3 jalan di kastil ini kita akan ikutin trial yang ketiga dari si spirit hijau itu entah trial yang ketiga atau udah gak trial lagi ya kurang tau juga sih tapi kemarin kita dikasih 2 trial untuk mungkin membuktikan diri kalau si bear ini bener-bener bisa ke atas gak kita? bisa ke atas ya sebenernya oke kita akan nempel ke atas dulu karena kayaknya ke bawah memang gak bisa jadi kita harus ke atas terus ke sini terus ke tangga ini wih tunggu dulu tunggu dulu tunggu-tunggu tunggu tujuan kita tuh kemana nih? ke atas atau? aku pengen coba ke kanan ini deh ada apa disini? tidak ada apa-apa ternyata ya kenapa malah jatuh? kenapa malah jatuh? ntar, ntar healing dulu naik dulu oke oke kita ambil temboknya yang disini aku takut banget jatuh nih oke sampai disini ke atas lagi hmm hmm jebol gak tuh lantainya oke kita bisa ke atas tapi kita bisa ke bawah juga kayaknya ke bawah ini kok gak ada gak ada sesuatu yang bisa kita ambil atau interaksi jadi kita akan naik aja terus nah itu platform itu bisa miring guys jadi harus hati-hati wuh tunggu sebentar tunggu sebentar kita harus main timing disini tunggu sampai jiruji yang ada di bawah dulu ini kok jiruji sih apa? gergaji nah kita dapat kok nyampe oh bisa sih disini nice nice all right oke kita dapat cutscene dan ketemu lagi sama si spirit hijau ini kau sudah menggunakan magikku untuk berkumpulkan sejauhnya tapi apa kalau phantom akan terlihat sekarang ayo oh oh spirit paw bergerak di sana trik apalagi yang harus kita pakai disini kayaknya gak bisa lari aja kali ya kayaknya kita harus disuruh lari deh ini karena wuh sabar oke uh uh dia nyusul dia nyusul dia nyusul dia nyusul oke sebentar kita akan naik sini naik kesini naik kesini giling dulu oh dia disitu masalahnya ayo cepatlah cepatlah ini aku gak bisa nunggu lebih lama ini hi 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 gak bisa nunggu lebih lama itu timingnya gak susah sih jadi benar-benar harus menyesuaikan timingnya oke kita tuh 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 kita harus lari aja ini sabar sabar wuj dia kembali ternyata no 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 sabar guys sabar 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 ini kita harus naik terus tenang tenang harus tenang ini loh ini naiknya gimana nih kalau timingnya benar-benar harus nyesuaikan sama si no 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 wah wah itu susah banget itu gimana apa harus pas tegak terus kita naik di sisi sampingnya ya coba-coba ya aku juga gak tau itu bagian situ naiknya gimana oke sampai sini masih aman oke aman 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 nah ini nih yang sini nih aku no 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 wih timingnya gimana sih gak ada yang bisa kita panjat juga itu soalnya tuken 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 mati langkah dong kalau gak bisa manjat disitu mati langkah banget timingnya agak agak unik ya bentar kita harus pikirkan timing yang tepat buat manjat si siapa buat jembatan gergaji itu yang mana aku masih belum kepikiran si timing aduh timingnya tuh kayak gimana seharusnya oke 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 malah ini gak bisa diserang lagi oke 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 naik naik sini naik sini naik sini naik sini healing dulu naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi healing dulu terus ambil rantainya ini uh akhirnya sampai akhirnya sampai okay oke oke apakah kita akan lawan yep tentu saja seperti begitu no 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 nyangkut 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 dong. Gak tau kenapa tiba-tiba nyangkut. Gak bisa gerak. Oke, kita skip aja. Let's go. Oh, terbang ternyata. Pantesan Pantesan nyangkut. Ternyata bisa terbang. Oke, oke, oke. Kalau... Hmm. Kalau mainnya pake terbang, oke, ayo. Aku gak liat ada magic dust-nya itu soalnya di sebelah. Hmm. Hmm. Nah, tuh. Cedot lagi ke portal. Kita kembali lagi. Nah, kembali ke ruangan ini kan. Berarti tadi tuh trial ketiga nih. Oke, bentar. Healing dulu, guys. Healing dulu. Pantesan tadi kok nyangkut di awal-awal. Ternyata itu kita bisa terbang. Nah, itu kan si siapa? Spirit Ijo-nya ada di atas tuh. Oke, mau kemana nih? Mengarahin kita kemana nih sekarang? Sabar, 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 sabar. Oke. Oke. Ternyata bersama kalian sudah menyenangkan, saya harus mengatakan. Tapi sekarang saatmu sudah datang. Jangan khawatir. Anda tidak akan mati di atas. Saya akan membuatmu Phantom Guardian baru saya untuk menonton kastil. Sikuti aku. Kita mau jadiin Guardian. Phantom Guardian. Masih di tadi aja ya. Tapi aku nggak ngerti nih si 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 siapa? Kemana dia? Si Phantom Ijo-nya itu entah baik, entah jahat. Nggak ngerti ya, guys? Oke, nggak apa-apa. Kena sekali deh. Jiling dulu. Babar. Oke, oke. Kita bisa ambil ini. Coba jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Step. Satu step. Satu step aja biar tidak terpleset itu ada No. Apakah kita harus cepat tapi? Kok kita nggak bisa lumat ke atas sih? Ayo dong. Jangan jatuh dong. Wait, 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 wait. Jalan kita kemana? Oh, ini dia. Terus ke atas. Ups. Terus kemana? Ke kanan, nggak ada jalan. Nunggu ke atas kah? Nunggu ke atas. Oke. Ups. Mampil dulu ke sini. Oke. Makin tinggi. Nggak tahu apakah bisa ke kanan sini. Tidak bisa ternyata. Ya udah, kita ikutin ke kiri aja, guys. Makin tinggi kita ke puncak kestel. Katanya kita akan dijadiin guardian, tapi Au. Oh, itu ada portal. Portal atau apa ya? Kok perasaan beda portalnya sama yang biasanya? Biasanya kacanya tuh pecah, kan, guys? Oh. What a charming shield. Ternyata lebih dari prins yang menangkannya. Ayo ambil. Dia ternyata tidak perlu lagi. Oh. Kita dapat shield sekarang. Nice. Shield yang beneran nih. Bukan kayak shield tutup botol yang berapa ya? Dua, tiga episode lalu kita punya tuh. Move the C to aim the shield. Oke. Konsepnya mirip. Cuman tombolnya agak susah nih. Pake C ini. Bisa aku ganti C nggak ya? Bentar, guys. Tuh. Nggak ada settingnya. Settingnya harus kembali ke main menu. Yaudah lah. Kita coba dulu aja. Oke. Terus kemana? Terus kemana kok? Oh, sunyi ini. Kenapa? Oh, klik kanan. Jadi panah kita ganti sama shield. Sekundari ternyata. Dan ini buka. Ini dia, portal yang... Siapa ini? Siapa ini? Kok mensurigakan si Phantom hijaunya itu? Tuhkan, 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 tuhkan. Nggak tahu diarahin kemana nih, guys. Diarahin kemana? Nggak ngerti aku. Oh, dipecahin. Kacanya bisa dipecahin, guys. Oke. Kiri-kanan ada kaca semua, ya. Aduh, tuh, 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 tuh. Yang itu susah, tuh. posisinya sejajar sama kita, tuh, susah, tuh. Aduh. Aduh. Kirim dulu, aja. Kirim dulu. Uduh, habis lagi. Helpku. Aduh. Gimana ini? Ngedeflect. Ngedeflect. Yang sisi... Kanan bawah sama kiri bawah itu gimana, ya? Agak susah, tuh, agak susah. Bentar, kita dari sini. Oke. Skip aja. Let's go. Kita harus ngedeflect cermin-cermin ini. Oke, nice. Uh. Tembakku dari jarak dekat sini. Nice. Kita harus kembalin ke atas. Uh, 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 uh. Siling dulu. Bentar, ini yang susah, tuh, yang... Nice. Sudah pada pecah. Gantian sisi kiri sekarang. Aduh. Hiling dulu, hiling dulu. Hiling dulu. Hiling dulu. Orang ke bawah, apa? Hiling dulu. Hiling dulu, yang di bawah ini sudah susah, ini. Susah banget, susah banget, susah banget. Hiling itu susah banget, tuh. Pecah. Kemayan. Uh, 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 uh. Oke. Tinggal dua lagi, guys. Oke, nice. Sabar, aku harus fokus dulu. Satu tinggal satu. Kita pentulin balik ke sana. Mantap. It would have been better for you if you had been defeated by the mirror's little knight. Now you are the same. Much worse fate. Tapi ada. Uh, jendela tuh. Aku pikir mortal. Ini dia, nih, wujud aslinya. Yang kadang dibayang-bayang itu, ya. Keduknya mirip, sih. Matanya agak panjang, terus ada kayak kuping atau tanduknya. Ternyata tanduk, ya. Oh, oh. Oke. Oke. Uff. Oke. Yang aku tim yang tinggal satu, ya. Jadi susah. Duh, online event-nya keluar lagi. Bentar. apakah kita bisa tidak bisa diseram sebentar, kita harus aduh oh aduh, 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 aduh oke, oke, kita harus harus nabung serangan ijo kita oke oke Aduh Gak dapat Aduh Gянut Aduh Gokarnat Aduh Gokarnat ini dia kita bisa nabung yang hijau ini udah 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 ke kiri 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 nggak bisa lompat kurang tinggi lompatnya kita ambil lagi yang hijau ini nggak dapet enggak dapet enggak dapet enggak dapet enggak dapet enggak dapet oke kita ambil lagi dia makin maju dong dia makin maju manapun nggak bisa udah nggak bisa heal oke 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 polanya kita udah dapet itu cuma perlu mengidentifikasi membedakan ancang-ancangnya dia ketika mau nembak api sama serangan yang lain kalau serangan yang lain harus dihindari tembakan api harus ditabung pakai air shield oke nice no 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 ini dia mau serangan Aduh ga bisa ditahan masalahnya gitu juga Aku masih belum bisa bedain, guys Oh, ini lompat Kalo yang ini sih Kena loh Oke, kalo dia mau nyembur itu tanda-tandanya dia agak Mundur sedikit Oke Hiling dulu Hiling dulu Hiling lagi Nah, itu dia Ambil, ambil, ambil Gak dapet dong Oke Ambil ya, dapet yang ini Gak dapet lagi dong Oke, tunggu dulu Oke, tunggu dulu Oke, ambil Ucu-ucunya ambil Nice Nice Apakah akan kalah? Apakah sudah selesai? I'm All the wizard Achievement-nya loh Oke, maka kita akan mengalahkan naga ini Let's see Let's see, let's see Oh, kenapa? The bear confused Lost his balance Turning just in time To see a powerful magical ray Piercing both him And the dragon Si spiritnya ini Gak beres nih spiritnya nih Wow, bener nih spiritnya ini Gak beres nih Ternyata dikhianati dong Oh, ini semuanya Gak beres nih Apakah ini akhirnya? Kucu yang memastikan Teddy bahwa tidak ada yang menyebabkan dia Tapi saatnya sudah datang untuk menjelaskan Untuk menjelaskan apa? Bahwa demon yang telah membunuh adalah alisya yang berpunuh yang menjelaskan alisya Tetapi bagaimana alisya yang berpunuh berpunuh seperti monster? Kucu yang menjelaskan semua Alisya yang berpunuh telah menjelaskan kemampuan untuk melindungi dia Seperti umumnya yang menjelaskan virus Dan virus ini memiliki nama Lighty Jadi itu buruk yang buruk telah mencari kemampuan untuk menjelaskan dia Tetapi mengapa Lighty memilih untuk menjelaskan pelan kakaknya? Jawabannya adalah mudah Dia adalah yang paling kuat dan yang paling kuat dari alisya Oh wow! Ternyata diputer dong ceritanya Apakah dia benar-benar salah satu alisya? Bagaimana dia bisa terlupa? Apabila alisya telah menjelaskan dia di kakak Terima kasih telah menjelaskan Terima kasih telah menjelaskan dia Maksudkan dia Terima kasih telah menjelaskan Terima kasih telah menjelaskan Oh Terima kasih telah menjelaskan Terima kasih telah menjelaskan Terima kasih telah mencari Telah menjelaskan Terima kasih telah menjelaskan Tidak menjelaskan makers telah mencari Terima kasih telah menawan Tidak menjelaskan Baryanya Satu ini tidak terjadi Asi telah menjelaskan Menjelaskan Betanya Akanku Butter Wah ceritanya gitu tuh Kayak nonton satu dongeng full gitu lho Taddy Bersambung Uw 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 Oh, wow! Wow, ceritanya dong! Jadi semua itu benar-benar diputar balik sama satu kenyataan kalau ternyata yang jahat adalah Lighty. Dan yang baik adalah yang kucing yang sering muncul di bayangan itu. Dan yang baik adalah yang kucing yang sering muncul di bayangan itu. Dan semua monster-monster yang kita hadapi, bos-bosnya itu adalah para guardiannya Alicia sebenarnya yang ternyata melindungi melindungi Alicia dari serangannya si Bear ya. Bear yang dipengaruhi sama Lighty. Kami menjadi hampir invincible. Kami menunjukkan kekuatan kekuatan kita ke dalam Anda untuk memberikan Anda satu peluang terakhir. Jangan lupa. Anda selalu adalah orang yang frank, bukan? Saya menghargai kekuatan frank. Saya tahu saya memasukkan kucing saya di sini. Tapi saya berjanjikan Anda, saya akan menghilangkan kekuatan terakhir. Sekarang, kucing dan biar saya berkumpul. Nah, ini baru kita bisa bergerak. Wah, ini dia. Nah, jadi gitu, guys. Nanti episode kali ini sampai di sini dulu aja ya. Tapi, jadi ceritanya adalah, si Teddy itu dipakai sama Lighty buat jadi... apa ya... eee... papetnya si Lighty buat nyerang subconscious-nya si Alicia waktu tidur. dan ternyata semua boss yang kita temui, mulai dari Little Red Riding Hood, Jack, terus Peter Pan, ada Pinocchio, ada... semuanya lah. Itu ternyata... malah guardian aslinya si Alicia yang baik sebenarnya. Cuman... mereka jadi terlihat jahat karena kita ada di sudut pandangnya si Teddy ini. Sebenarnya kita lah yang dipakai sama Lighty buat nyerang si Alicia dan mereka mau melindungi Alicia. Dan kenapa si Teddy yang dipakai? Karena... Teddy adalah... satu guardiannya Alicia yang paling kuat. Cuman dia... cerita aslinya adalah dia disimpen di... otak... kayu untuk waktu yang lama. Mungkin udah nggak dipakai buat main lagi. Atau udah nggak dibuat mainan lagi. Dan akhirnya Lighty ambil kesempatan itu karena si Teddy mungkin ngerasa kok... aku disimpen ya, udah... dulu sering jadi mainan kesayangan, tapi kok sekarang disimpen. Nah itu Lighty masuk situ... mempengaruhi Teddy buat... nyerang Alicia. Dan ternyata kucingnya yang ada di bayangan itu adalah yang baik. Cuman... dia nggak bisa langsung... apa ya... langsung turun tangan gitu lah. Dia perlu... perantara. Makanya... dia... apa ya... memprovok si Teddy itu... biar si Lighty itu muncul warna aslinya. dan ternyata inilah... Teddy sekarang... dia jadi... ter... balut oleh Amarah... untuk... mengalahkan si Lighty yang asli. Dan para Guardiannya sekarang udah ada di pihaknya Teddy... udah mau ngebantu... termasuk... yang kucing... kucing... itu... shadow catnya... itu nggak tau namanya siapa tadi... nggak disebutin ya... memang nggak ada yang disebutin sih namanya. Itu juga akan membantu Teddy untuk... the final battle. Cuma... final battlenya akan... kita simpen untuk next episode aja guys ya. Jadi untuk episode The Darkest Tales... kali ini sampai disini dulu... ini ceritanya... lumayan keren sih. kayak cerita anak-anak tapi di... upgrade biar jadi... cocok buat sebuah video game yang... jadi lumayan kompleks ceritanya. Mantep nih... mantep ceritanya sih. Aku seneng nih... ada twist-twist kecilnya kayak gini... seru juga. Oke lah guys... thank you banget buat yang udah nonton... selalu jaga kesehatan... dan jangan lupa untuk tinggalin like... share video ini... dan subscribe channel ini guys... kalau kalian suka... kalau kalian nggak suka... boleh di dislike aja. dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. bye guys...